Intro Nekat menjadi pengedar, seorang pria serta seorang mahasiswi dibekuk oleh tim Cobra Alpha di sebuah kos-kosan. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa 14 paket narkotika jadi sabu seberat 11,32 gram. Aduh mbak, kalau emang udah jadi mahasiswi, mending fokus belajar. Karena kalau udah punya masa depan yang bakal cerah, jangan pernah sekali-kali dibuang kesempatan. Intro Mendapat laporan dari masyarakat adanya transaksi sabu di sebuah indekos. Di wilayah Keluran Santi, tim Cobra Alpha Satnarkoba Polres Bimakota bersiap melakukan penangkapan. Intro Jadi malam ini, kita sabi-sabi, coba rumah kekejap. Oke, Cristian? Siap. Siap, siap? Siap, siap. Siap, siap? Siap, siap. Siap, siap? Siap, siap, siap. Sampai belum melakukan, siap, siap, siap. Siap, 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 siap. Siap, 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 siap. Setelah info A1 diterima, tim Cobra Alpha saat narkoba Polres Bima Kota langsung menuju tempat yang digunakan untuk transaksi sabu. Sesampai di sebuah indekos yang dimaksud, tim Cobra Alpha merangsak masuk dan menangkap seorang pengedar sabu bernama Buru Hanto. Pelaku ditangkap saat sedang transaksi sabu dengan seorang mahasiswi bernama Anissa. Akan dibuka semua HP dan sebagainya. Apa yang kamu HP ini? Dengar, orang kamu ya? Bicara disini masuk semua ya. Hah? Tocong nih? Rombok bu! Kamu mana-mana? Bukan? Bukan, Bukan. Bukan, Bukan. Bukan, Bukan. Bukan, Bukan. Bukan, Bukan. Bukan, Bukan. Syap. Bukan, Bukan. Saat dilakukan pengledahan, tim Cobra Alpha mengamankan barang bukti sabu sebanyak 14 paket siap edar dengan berat 11,32 gram. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Jalur Belinda Koba di wilayah Kelurahan Pesanti. Dan setelah kami mendapatkan informasi tersebut, kami langsung menuju TKP dengan Kelurahan Pemegayaan. Dan sana kami menyemankan saudara Purwanko dan saudari Hanis Selamat. Usai dilakukan pengledahan, kedua pelaku beserta barang bukti kemudian digelandang ke Mapores Bimakota, guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.